Penuh haru, inilah momen pertemuan Biyo Wan dengan istri almarhum Gepeng Sri Mulat, Supia Takwa Satahan Tangis. Aktor tampan Biyo Wan banjir pujian setelah dinilai berhasil menaklukkan karakter mendiang Gepeng dalam film terbarunya yang berjudul Sri Mulat, Hil Yang Mustahal. Sebagai informasi, film Sri Mulat, Hil Yang Mustahal resmi dirilis di berbagai bioskop di tanah air mulai tanggal 19 Mei tahun 2022 lalu. Kehadiran film ini turut membuat para aktor yang memerankan aksi kelompok lawak Sri Mulat jadi sorotan, termasuk Biyo Wan yang melakonkan sosok Gepeng. Meski sempat diisukan memakai narkoba karena berat badannya yang turun drastis, Biyo justru membuktikan totalitasnya dalam memainkan karakter Gepeng. Dianggap sukses memerankan sosok Gepeng, Biyo baru-baru ini bertemu dengan istri mendiang Freddy alias Gepeng Sri Mulat dalam pemutaran film Sri Mulat di Solo. Pertemuan antara Biyo Wan dengan Supiah, istri almarhum itu terekam dalam Instagram at film Sri Mulat yang diunggah pada minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022 kemarin. Momen pertemuan keduanya berlangsung cukup haru hingga membuat netizen yang menangis. Bikin haru, Biyo Wan bertemu istri almarhum Gepeng di Solo malam ini, tulis akun at film Sri Mulat menjelaskan situasi dalam video tersebut. Sebelumnya diketahui bahwa Biyo rela berjalan kaki menelusuri kota Solo dan menginap di Hotel Melati di depan Taman Balai Kambang, Solo yang pernah menjadi tempat Sri Mulat manggung dulu. Hal inilah yang membuatnya terlihat makin mirip dengan tokoh yang diperankannya. Jadi, tidak heran jika sosok Gepeng Sri Mulat kini seakan-akan telah melekat kuat pada Biyo Wan. Dalam video singkat itu, terlihat Supiah begitu terharu ketika melihat sosok suaminya di dunia nyata dalam diri Biyo. Supiah yang malam itu mengenakan kebaya putih terlihat menahan tangisnya ketika bertemu dengan mantan artis cilik ini. Bahkan sesekali, Supiah juga menepuk pipi Biyo Wan lantaran merasa gemas dan kesal karena terus digoda dengan gaya bicara Biyo Wan yang dibuat mirip dengan mendiang Gepeng. Tidak hanya itu, perlakuan manis Biyo kepada Supiah juga berhasil menjadi sorotan publik. Biyo tampak sangat manis dan menyambut hangat kedatangan Supiah. Ia juga tidak canggung untuk menggenggam kedua tangan Supiah sambil bertekuk lutut di hadapan banyak orang. Supiah yang masih kesal karena digoda Biyo tidak pernah berhenti memperhatikan detail wajah aktor tampan ini. Momen haru pada pertemuan keduanya semakin mengemaskan saat Biyo mengecup kening dan kedua pipi Supiah. Menurutnya, Setelah Tengah Menurutnya, Setelah Tengah Terima kasih.